Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua ingin membahas sebuah artikel yang menurut gua ini menarik dari media yang juga credible tentu saja, yaitu adalah The Athletic. Disitu Karl Anka, Bismillahirrahmanirrahim, menuliskan kalau Eric Tenah ini didukung 75% fans, jadi memang mereka melakukan polling ya The Athletic ini. Tapi ada juga beberapa pertanyaan lainnya yang akan gua bahas ya di video kali ini. Jadi Eric Tenah ini didukung 75% dan siapa favoritnya kalau Eric Tenah cabut ternyata lebih dipilih adalah Mauricio Pochettino, ini Manchester United, survei ya tentang Manchester United. Dan tentu saja pihak senior eksekutif di Manchester United ini masih melakukan review dan mereka juga membahas banyak topik di klub ya, termasuk juga performa dari Eric Tenah. Dan yang dilihat bukan hanya final, hasilnya saja, tapi juga bagaimana apa yang ditunjukkan di final tersebut, karakter dan juga mentalitas para pemain, lalu apa yang terjadi musim ini, kenapa bisa ada kemunduran, lalu apa yang terjadi musim lalu, ini semua dilihat oleh pihak manajemen, tentu saja dipimpin oleh Enios, yang kabarnya tentu saja Sir DeBresswold ada di sana, Jason Wilcox juga ada, Sir Gene Ratcliffe, dan juga Glazer disebutkan juga ikut ya menentukan masa depan dari Eric Tenah. Nah, terkait dengan hal tersebut, The Athletic ini melakukan survei, dan menarik untuk gua bahas di kali ini ya. Langsung, poin pertama, apa namanya, seperti apa nih penilaian Manchester United musim ini? Ternyata 65,9% menilai bahwa musim ini Manchester United ini bad, artinya jelek, 13,1% sangat jelek, puas 19%, bagus 1,8%, sangat bagus 0,2%. Jadi memang mayoritas ini ada di angka 70%. 78, sorry, 79% menilai memang Manchester United ini buruk, atau sangat buruk di musim ini. Dan menurut gua, memang betul ya Manchester United musim ini sangat buruk, gua sepakat. Peringkat terakhir di Champions League, tersisih di babak keempat, kalau tidak salah di Karabau, peringkat ke-8, sangat-sangat buruk. Performa yang tidak jelas, menderita kekalahan yang cukup besar, bahkan peringkatnya ini merupakan peringkat yang paling rendah semenjak Sir Alex Ferguson pensiun. Jadi memang musim ini musim yang buruk, dan Eric Ten Hag pun juga mengakui, memang setelah final ya di wawancara, bahwa memang musim ini Manchester United sangat-sangat buruk. Oke, dinilai, atau ditanyakan ya, bagaimana penilaian, impact dari Ineos sejauh ini, 52,3% puas, bagus 34,3%, sangat bagus 5,5%. Jadi kalau di total ini, ya mendekati 90%, atau bahkan ya 90% lebih, sorry, 90% lebih, ini puas dengan kinerja dari Ineos ya. Sejauh ini, ya menurut gue dengan apa yang dilakukan oleh Ineos, artinya CEO Omar Berada, lalu juga mengincar Dan Ashworth, mendatangkan Jason Wilcox, lalu bagaimana Ineos yang juga ingin misalnya merombak Old Trafford, bahkan ada rencana untuk membuat stadion baru, menurut gue hal seperti ini membuat gairah baru ya, termasuk juga perbaikan di Carrington ya kan, yang ingin dirubah juga, diperbaiki. Jadi ini memang membuat banyak fans ya, yang disurvey, nampaknya memberikan angka ataupun penilaian yang cukup bagus, terkait dengan kinerja Ineos sampai dengan sejauh ini. Oke, sekarang terkait dengan Eric Tenhach ini ya. Bagaimana rating Eric Tenhach performa sebagai manager? Ya, ini dinilai musim, gue belum jelas nih apakah dinilai musim ini saja, nampaknya musim ini saja ya. Memuaskan ada di 4,45%, bagus 20,2%, sangat bagus 3,9%, bad atau buruk 28,2%, very bad, sangat buruk 3,2%. Jadi kalau gue total ini 31,4%, ada angka 31,4% ini yang tidak puas, katakanlah demikian ya, dengan Eric Tenhach. Jadi mayoritas ternyata fans Manchester United ini masih puas, sangat puas, dan bahkan sangat puas banget dengan Eric Tenhach. Jadi sekali lagi yang tidak puas ini di 31,4%. Lumayan ya artinya yang masih jauh lebih banyak yang memang puas dengan kinerja Eric Tenhach. Walaupun memang musim ini, apa namanya, Manchester United dinilai musim yang buruk. Jadi ini ada anomali menurut gue. Musim ini dinilai musim yang buruk bagi Manchester United, tapi di sisi lain, banyak yang puas dengan kinerja Eric Tenhach. Nampaknya menurut gue ya, mereka atau fans-fans ini yang disurvey, mereka juga mem-breakdown, mereka juga menganalisa kenapa musim ini kok bisa buruk. Dan kesimpulan mereka nampaknya memang bukan pada Eric Tenhach, tapi ada faktor-faktor lain. Misalnya mungkin, Cidera itu jelas ya, misalnya mungkin ada situasi yang tidak pasti di, apa namanya, pergantian kepemilikan klub, lalu ada situasi internal, mungkin dengan Jaden Sancho misalnya ya, lalu dengan Marcus Rashford. Hal-hal demikian yang dinilai, oke, ini bukan semata-mata Eric Tenhachnya, tapi juga memang ada faktor-faktor lain yang membuat memang musim ini ada penurunan. Ini sekali lagi, angkanya di The Athletic, gue hanya menyebutkan ya. Oke, nah, yang menarik adalah, ditanyakan tentu saja pertanyaan favoritnya adalah, haruskah Eric Tenhach tetap berada sebagai manajer, untuk musim depan tentu saja, yang menjawab tidak, ini 11,9%, tidak jelas 13,6%, sisanya iya, ini 74,5%, jadi dibulatkan sekitar ada 75%, memang fans ini masih ingin Eric Tenhach tetap berada di Manchester United, dan ini sejajar menurut gue ya, dengan survei-survei juga yang gue lakukan, misalnya di channel Football United ini, dan juga di akun Twitter gue, bahkan angkanya mendekati 100%, 90% lebih, Sobat Football United yang mengikuti polling tersebut, menginginkan Eric Tenhach tetap stay, di Manchester United, bahkan di Twitter gue sudah melakukan survei ini berulang kali ya, dan angkanya rata-rata tetap sama, di angka 90% lebih, memang menginginkan Eric Tenhach ini, tetap berada di Manchester United, dan The Athletic pun juga, mengkonfirmasi hal yang sama, bagaimana memang fans bagian besar ini, tetap menginginkan Eric Tenhach berada di Manchester United, dari situ kalau kita tarik ya, hasil bagaimana musim ini dinilai musim yang buruk, tapi ternyata dinilai kinerja di Eric Tenhach itu dianggap memuaskan, dan mereka ingin supaya Eric Tenhach tetap stay, jadi memang fans melihat buruknya musim ini, sekali lagi, ini faktor Eric Tenhach tidak besar di sana, ada, iya faktornya, tapi bukan yang sebagai faktor utama, sehingga mereka sebagian besar ya, mayoritas bahkan gue biasa bilang, menginginkan Eric Tenhach tetap berada di Manchester United, dan yang menarik adalah, apakah memenangkan piala FA ini, membuat opini Anda terkait dengan stay atau tidaknya Eric Tenhach, yang menarik ternyata, yang mengatakan iya, itu minoritas, 25,8 persen, yang mengatakan tidak, 74,2 persen, artinya apa? Situasi keadaan di FA Cup, sebelum hasil itu didapatkan, apakah juara atau tidak, ini tidak merubah situasi terkait dengan Eric Tenhach, pendapat mereka dengan Eric Tenhach, maksud gue begini, seandainya kemarin pun kalah menghadapi Manchester City, pendapat mereka yang tetap puas, dan juga tetap menginginkan Eric Tenhach berada di Manchester United ini, seperti itu, tidak, sekali lagi, tidak terpengaruh ya, tidak juga, apa namanya, berubah terkait dengan hasil di Piala FA ini, menurut gue hasil yang sangat menarik ya, dan hasil, ataupun pertanyaan terakhir adalah, yang akan gue bahas disini adalah, kalau Eric Tenhach pergi, siapa, preferensi, ataupun referensi untuk menggantikannya, oke, dimulai dari yang bawah dulu, Garrett Southgate 2,2 persen, lalu Graham Potter 5,8 persen, Thomas Frank 10 persen, De Zerbi 19 persen, Thomas Tuchel 24,6 persen, Mauricio Pochettino 38,4 persen, jadi, memang dua nama teratas, ada Mauricio Pochettino dan juga Thomas Tuchel, dan yang memang paling tinggi, ini hampir 40 persen, ada pada Mauricio Pochettino, hampir 40 persen, hampir setengah ya, menurut gue, fans menginginkan Mauricio Pochettino, yang memang, dua tahun yang lalu, menjadi dua nama teratas ya kan, calon manajer Manchester United, tentu saja, dengan Eric Tenhach ya, pada saat itu memang kan, yang ramai diperbincangkan, dipertimbangkan juga, Mauricio Pochettino dan juga, Eric Tenhach, mungkin fans juga melihat, apa yang diraih musim ini, misalnya, di Chelsea dan juga di Bayern München, bagaimana Thomas Tuchel gagal, membawa Bayern München juara, di sisi lain, Mauricio Pochettino justru mampu, membawa Chelsea ini, di penghujung musim, menjadi performanya bagus, hasil juga jauh lebih bagus, ya mungkin hal tersebut juga, yang dilihat menurut gue, bisa juga seperti itu, tapi yang jelas memang, bagaimana Mauricio Pochettino ini, lebih difavoritkan, oleh fans yang mengikuti, survei di The Athletic ini, untuk menjadi manajer selanjutnya, di Manchester United, di mana Anda mengharapkan, Manchester United untuk finish musim depan, kalau Eric Tenhach, tetap berada di manajer, menarik ya, di bawah posisi ke-6, 2,9%, posisi ke-6, 6%, posisi ke-5, 11,9%, 12% ya, lalu posisi ke-4, 41,2%, posisi ke-3, 30,6%, posisi ke-2, 5,8%, posisi pertama atau juara, 1,4%, dari sini gue simpulkan, bahwa kalau Manchester United tetap berada dengan Eric Tenhach, fans berharap Manchester United, secara mayoritas ya, berada di 4 besar, ini angkanya, mendekati 80%, ya menurut gue jelas, itu memang target utama dari Ineos, untuk Manchester United kembali ke Champions League, dan fans pun juga mengharapkan hal itu, gue secara pribadi, secara ringan amatiran, juga berharap seperti itu, siapapun sih sebenarnya ya, gue harapkan membawa Manchester United ke 4 besar, apalagi Eric Tenhach, yang kalau musim depan tetap dengan Eric Tenhach, berarti musim ketiga ya kan, gue tentu saja berharap, menginginkan ada perubahan yang signifikan, dibanding dengan musim ini, yaitu adalah Manchester United bisa, meraih tiket Liga Champions atau 4 besar, untuk musim depan, tapi pertanyaan terakhir ini ya, di sebaliknya, di posisi mana, Anda perkirakan ketika Manchester United ini, sorry, di posisi berapa, Manchester United Anda perkirakan untuk finish musim depan, kalau Eric Tenhach ini digantikan, di bawah posisi 6, 8,5%, di posisi ke 6, 19,2%, posisi ke 5, 23,6%, posisi ke 4, 36,5%, posisi 3, 10,6%, posisi 2, 1,2%, posisi pertama 0,4%, dan kalau gue simpulkan, maka, ini, ya kurang lebih hampir 50-50 ya, 50% ber, berpikiran ataupun, mungkin memprediksi Manchester United akan finish di luar 4 besar, dan, mendekati 50% atau, sorry, ya nggak sampai 50% sih ini, angkanya ada di angka 40, ya hampir 50% lah, 4 di posisi 4 besar, jadi 50-50, dan dari situ gue simpulkan memang nampaknya, apa namanya, lebih optimis kalau Eric Tenhach tetap berada di Manchester United musim depan, itu intinya ya, dari dua pertanyaan tadi, oh ternyata ada pertanyaan terakhir nih di Atletic, perbaikan di area mana yang akan memberikan impact terbesar untuk musim depan, perbaikan di tim pertama, 48,4%, kedalaman squad 36,5%, football executive 11,1%, manager 4%, jadi, pergantian manager itu dilihat paling sedikit, hanya 4%, dimana secara mayoritas, bahkan angkanya ini 84,9%, 85% lah ya, ada di squad, yaitu adalah perbaikan di tim utama dan juga di kedalaman squad, jadi, dari sini gue simpulkan di semua pertanyaan tersebut, bahwa memang fans Manchester United yang disurvey oleh The Athletic menilai, nomor satu, mereka ingin terus bersama dengan Eric Ten Hag musim depan, walaupun mereka juga menilai musim ini buruk ya, lalu mereka menginginkan, kalau seandainya Eric Ten Hag itu dipecat, Mauricio Pochettino sebagai penggantinya, mereka lebih optimis, ketika Manchester United bersama dengan Eric Ten Hag musim depan, dan mereka melihat yang harus diperbaiki untuk musim depan, itu adalah lebih ke squad Manchester United, baik itu tim utama maupun juga, kedalaman squad dari Manchester United, itu tadi ya, artikel yang menurut gue menarik juga untuk dibahas, oleh karena itulah gue angkat di video kali ini, tapi bagaimana menurut sobat-sobatnya, seperti biasa ada pendapat berbeda, bisa drop di kolom komen, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, subscribe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you,